Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Di video peran belajaran kali ini Saya akan menjelaskan tentang Simulasi biomekanika pada beberapa sistem di tubuh manusia Nanti masing-masing mahasiswa silahkan memvariasikan Beberapa parameter yang sudah saya tentukan Untuk nanti disimulasikan lagi di dalam software MATLAB Oke jadi nanti disini ada perubahan variasi parameter Kemudian outputnya nanti dalam bentuk grafik di software MATLAB Selamat menyimak Berikut ini adalah sebuah simulasi orang yang sedang berjalan Atau istilahnya adalah gate analysis Nah pada simulasi ini kita akan menganalisis Bagaimana posisi antara hip joint itu adalah Posisi antara pinggul dengan tulang paha atas ya Di bagian sini anggap lah posisi pinggang lah ya Nah posisi seperti ini Nah ini adalah gambaran dari orang sedang berjalan di posisi awal Sampai di posisi akhir Nah kalau Anda perhatikan ya posisi ini Itu akan bisa kita simulasikan ke dalam sebuah grafik sinus Seperti gambar disini Nah grafik sinus adalah hasil simulasi orang yang sedang berjalan Oke disini adalah waktu ini adalah posisi hipnya Nah nanti Anda silakan variasikan waktunya Ini kan waktu ya nanti bisa Anda variasikan misalkan dari 0 sampai 10 Kalau 0 sampai 20 bagaimana Terus intervalnya Anda ubah-ubah nih misalkan intervalnya jadi 1 Jadi 0,01 jadi 0,1 jadi 1 Untuk kira-kira apa yang terjadi pada grafiknya Dan juga nanti Gini Ini posisinya pada posisi sinus ya Nah kalau Anda lihat disini grafiknya Dan posisi dari gambar ini Sini-sini adalah situasi paling ideal Nah bagaimana kalau si orang tersebut ada masalah di pinggangnya Nah berarti nanti coba Anda simulasikan ya Anda ganti sinus Terus ganti kosinus Dan ganti tangan Kira-kira apa yang terjadi pada grafik ini Nanti disimulasikan untuk yang sistem gate analysis ini Selanjutnya adalah sistem muscle contraction Atau kontraksi otot ya Nah kontraksi otot ini bisa dibedakan menjadi 2 jenis Pertama adalah extension Yang kedua adalah tension Nah pada kondisi extension ini Kondisi bicep akan terrelasasi Dan bicep akan terkontraksi Sebaliknya pada kondisi tension Bicep yang terkontraksi Dan tricep yang relasasi Nah kedua kegiatan ini bisa kita simulasikan seperti grafik ini Dimana posisi X adalah panjang muscle Dan posisi Y adalah gaya yang dihasilkan Oke Nah sekarang kita coba simulasikan Sekarang simulasikan di MATLAB nanti Ubah-ubahlah panjang Sorry, maksimum force-nya Ini kan 100 nih saya tulis nih Coba anda boba jadi 50 Jadi 250 200 dan seterusnya ya Kira-kira apa yang terjadi pada grafiknya Lalu optimal length atau panjang si Apa namanya Otot optimalnya 0,1 kan Coba anda variasikan 0,1 0,2 dan seterusnya ya Divariasikan Dan kemudian nanti kalau untuk yang disini Ini juga anda boleh variasikan ya Terserah angkanya Ini maksudnya adalah Angka maksimal 0,12 ini 0,08 ini angka minimum Ini adalah interval perubahannya Kalau 0,1 adalah interval perubahannya Ini silahkan disimulasikan aja Diubah-ubah angka-angkanya Kalau ini rumus nggak bisa diubah Seperti ini aja Nanti Program ini akan nge-plot Atau membuat sebuah grafik Antara X-nya X itu muscle length Atau yang disini Panjang muscle dengan J-nya adalah gaya Nanti anda coba lihat Kira-kira Bagaimana sih pengaruh antara panjang Tot Atau muscle length Dengan gang dihasilkan Silahkan disimulasikan Di software Matlab Selanjutnya adalah Kinejoin Atau sambungan lutut Nah ini jadi sistem ini Akan mensimulasikan Sambungan lutut Yang kalau anda perhatikan Di gambar disini Kan ada banyak sekali otot ya Ada Quadrasip muscle Ada femur Ada Quadrasip talendon Ada patella Ada cartilage Dan seterusnya ya Nah ini kita simulasikan Dapta X-nya sederhanakan Menjadi gerakan Torsi Atau gerakan berputar Jadi kan kalau dia Berubah sudut kan Bisa ke arah sini Bisa ke arah sana Dan seterusnya ya Jadi ada gerakan torsi disini Nah gerakan torsi Bisa kita Tampilkan hasilnya Pada Grafik seperti berikut Jadi ini adalah Torsi Pada Sambungan lutut Dimana nanti Variasinya adalah pada apa Variasinya adalah pada Gaya yang dihasilkan Dan Sudutnya di Terjadi antara Bagian sini Dan bagian sini ya Sudutnya Nah nanti Digitung sederhanan aja Jadi ini ya Torsi sama dengan Gaya dikalikan Cost degree Atau sudut dari antara Kudua lutut ini Bagi sambungan lutut ini Nanti anda Tugas anda adalah Memvariasikan gaya Dan sudutnya Nanti gaya diubah-ubah Jadi 100 Misalnya 200 500 1000 1500 ya Dan pula Sudutnya diubah juga Jadi misalkan dari 10 derajat 20 derajat 30 40 Dan seterusnya ya Nanti kita pengen lihat Bagaimana sih perubahan grafik Ketika Gaya dan sudutnya Diubah-ubah Pada Program tersebut Selanjutnya adalah Mekanika dari patahan tulang Jadi patahan tulang itu Saat patah dia Bisa variasi ya Patahan tulangnya Bisa simple Yang masih retak ya Kembal atau Kompon fracture Yang sudah mulai lebih parah Nah kita mau simulasikan Patahan tulang ini Jadi grafik antara Stress atau tekanan Dengan strainnya Atau Regangannya Jadi stress itu tekanannya Stress adalah Strain adalah regangannya Nah simulasinya Nanti disini Stress itu Didefinisikan sebagai Gaya dibagi dengan Loss area yang Diberikan Tekanan Kalau strain atau regangan Adalah Stress atau Tekanan tadi Dibagi dengan Modul siangnya Nah kemodul siang Kita gak usah bobal Nilainya tetap 10 E9 Atau 10 pangkat 9 Untuk tulang Nah yang anda Variasikan adalah apa Area tulangnya Misalnya divariasikan Area tulang 0,01 Sampai 0,02 0,1 0,01 0,02 Dan seterusnya ya Kita variasikan area bonenya Dan variasikan juga Force nya atau gajahnya 500 600 1000 1100 Nah silahkan divariasikan Nanti kita pengen lihat nih Di bagaimana hasil Di grafik tersebut Ketika divariasikan Bone area dan Force nya Oke Nanti kita akan lihat Apa sih bagaimana sih Hubungan antara Stress dengan strain nya Ketika terjadi variasi Gaya dan Luasan tulang Yang terkena Fraktur atau terkena Patahannya Selanjutnya adalah Sistem mekanika Pada kardiofaskular Atau pada jantung ya Nah kalau anda lihat disini Kan sistem jantung Rumit ya Ada aorta Ada fena kapa Ada pulmonary valve Dan seterusnya ya Nah ini kita gak akan Modelkan se Rumit ini Tapi kita cuma ambil Arian darahnya saja Pada jantung Oke jadi kita Modelkan Atau kita simulasikan Adalah Flow rate nya Atau blood flow rate Di jantung Nah kita asumsikan Misalnya ada diameter disini ya Diameter 0,01 Panjang Artiri 0,1 Fiskositas darahnya 0,04 Price difference nya Adalah 10 ribu Paskal Dan seterusnya Ini darumusnya ya Memuanakan hukum Poiseul Poiseul Ya gitu lah namanya ya Poiseul Nah nanti ini akan kita plot Grafik Flow rate nya Atau aliran darah pada jantung Nah tugas anda nanti adalah Menvariasikan diameter Arteri Diubah-ubah nanti 0,01 0,02 0,03 Dan seterusnya Panjang arteri Jauh-jauh diubah-ubah 0,01 0,02 Dan seterusnya Fiskositas darah pun diubah-ubah Nah kenapa Fiskositas darah diubah-ubah Karena Darah itu bisa jadi Encer Kalau banyak cairan disitu Dan kadangnya bisa jadi kental Nah Saking nanti diubah-ubah ya 0,04 0,05 0,06 Dan seterusnya Nah juga tekanan difference diubah-ubah juga Kenapa tekanan difference diubah-ubah Karena Kadang-kadang tuh Aktifitas kita tuh Membutuhkan aktivitas jantung yang Gerakan pompa jantung yang cepat Kadang pompa jantung yang biasa Kadang pompa jantung yang lambat Nah Varisikan juga varisasi difference nya Nanti setelah di varisasi keempatnya ini Kita ingin lihat Bagaimana sih hasilnya flow rate nya disini Oke Bagaimana hasil dari flow rate nya Ketika divarisikan diameter Panjang Fiskositas Dan Perbedaan tekanannya Sistem berikutnya adalah Sistem Soft tissue mechanics Atau sistem mekanika jaringan lunak Nah jadi tidak seluruh Dalam tubuh monasih itu Sistem jaringan nya keras ya Ada juga jaringan-jaringan lunak Nah jaringan lunak itu misalkan Dia sela-sela Atau di antara Tulang Misalkan itu jaringan lunak Kalau jaringan nya keras Nggak bisa gerak antara tulangnya Gitu ya Ini salah satu ilustrasi nya Nah disini kita akan Men simulasikan Tingkat stres dari jaringan lunak itu Dan tingkat strain nya Stres dan strain nya Stres itu tekanan Stres itu regangan Ya tadi seperti di beberapa sistem sebelumnya ya Nah disini Anda nanti memvariasikan adalah Luas area dari si jaringan tisu tersebut 0,01 0,02 Dan seterusnya ya Kemudian variasikan juga panjangnya Dan variasikan juga gaya yang diberikan pada si jaringan tersebut Untuk yang modulus nya Anggeplah sama Karena kan sifatnya jaringan itu kan Punya Modulus nya yang yang standar Atau seragam Oke Ini gaya Ini rumus nya Ya rumus-rumus nya Ini adalah untuk menghasilkan grafiknya Nanti kita ingin lihat Bagaimana sih pengaruh antara Luas area Panjang awal dan gaya yang diberikan Terhadap Stres dan strain pada sebuah jaringan lunak Ya nanti kita ingin lihat Efeknya seperti apa Lagi ini adalah Sistem Implant and Protensi Design Atau Sebuah implant Ketika terjadi sebuah kerusakan tulang Atau kerusakan jaringan Dipasang jaringan tambahan tanda kutip ya Ini bisa implan nya berupa logam Seperti yang anda lihat Ilustrasi disini ya Atau berupa jaringan yang lainnya Jadi intinya itu ada tulang rusak Atau tulang patah Atau tulang yang mengalami kerusakan Permanen Dibutuhkan dari rekayasa tulang Nah rekayasa ini disebut dengan Implant and Protesis Nah disini kita coba simulasikan ya Simulasikan Jadi disini ada Stress atau tekanan Terhadap Dan displacement nya Ini stress dan displacement nya Atau perubahan panjang dari Atau perubahan perpindahan dari si Jaringan tambahannya Nah nanti tugas anda adalah Memvariasikan Panjang implant nya Disini 0,05 0,06 Silahkan divariasikan ya Implant radius nya divariasikan juga Disiakan diubah angkanya Bone length nya juga diubah Applied load atau Gain di update kan juga diubah Ya silahkan divariasikan Cuma yang modulis Gak usah diubah lah ya Anggaplah segini 1 x 10 pangkat 3 Nah tinggal nanti kita Hitung nanti ada rumus-rumus nya Area dan stress nya Dan displacement nya Nanti ini semua akan ditampilkan Dalam bentuk grafik Seperti di gambar ini Oke Jadi nanti silahkan ya Diubah-ubah Panjang-panjang tersebut Kita ingin lihat variasi Terhadap stress dan displacement nya Apa kira-kira Terhadap perubahan panjang Gemplant radius Bone length Dan applied load nya Demikianlah video pembelian kali ini Jadi nanti silahkan ya Dikerjakan Tugas-tugas nya Sesuai dengan Instruksi yang telah saya berikan Nah ini ada beberapa referensi Sebagai tambahan Dari apa yang telah saya tulis disini Dan juga dimana saya mengambil Gambar-gambar dari Video kali ini Sampai ketemu di video pembelian selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh